Shalom selamat malam perkenalkan nama saya John Pak Pahan hari ini hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 pada malam ini saya akan bicara dengan tema bukti Nabi Isa al-Masih atau Yesus Kristus mati di salib saya ulangi pada malam ini saya akan bicara dengan tema bukti Nabi Isa al-Masih atau Yesus Kristus mati dibunuh atau disalib mari kita mulai bukti Nabi Isa al-Masih atau Yesus Kristus mati dibunuh atau disalib coba kita lihat Al-Quran surat 4 ayat 157 bunyinya seperti ini surat Anissa ayat 157 dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa ini penjelasan saya terhadap surat Anissa ayat 157 ini ini penjelasan saya ada kutipan padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka ini penjelasan saya Al-Quran mengatakan Nabi Isa al-Masih tidak mati dibunuh atau disalib berarti Isa al-Masih tidak mengalami kematian tetapi Al-Quran juga mengatakan bahwa tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati kalau Isa al-Masih tidak mengalami kematian berarti terbukti bahwa Al-Quran berbohong dan berdusta dengan mengatakan tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan mati jadi Al-Quran adalah kitab kebohongan atau kitab dusta saya ulangi jadi terbukti Al-Quran adalah kitab kebohongan atau kitab dusta Al-Quran tidak mengakui Isa al-Masih mati dibunuh atau disalib tetapi Muhammad SAW mengakui Isa al-Masih mati dibunuh atau disalib saya ulangi tolong disimak baik-baik Al-Quran tidak mengakui Nabi Isa al-Masih mati dibunuh atau disalib tetapi Muhammad SAW mengakui Nabi Isa al-Masih mati dibunuh atau disalib mari kita lihat hadis Bukari nomor 42.2.140 saya ulangi tolong dilihat hadis Bukari nomor 42.2.140 begini ceritanya hadis Bukari nomor 42.140 garis miring 3218 saya ulangi hadis Bukari nomor 42.140 garis miring 3218 telah bercerita kepada kami Umar bin Habs telah bercerita kepada kami Bapakku telah bercerita kepada kami Al-Masih berkata telah bercerita kepada ku telah bercerita kepada telah bercerita kepada ku syakik syakik abdullah berkata aku melihat Nabi SAW sedang bercerita tentang seorang Nabi diantara para Nabi yang dipukuli oleh kaumnya hingga berdarah-darah sambil beliau mengusap darah yang mengalir dari wajah beliau lalu bersabda Ya Allah ampunilah kaumku karena mereka orang-orang yang belum mengerti ini penjelasan terhadap hadis tersebut Nabi SAW sedang bercerita tentang seorang Nabi diantara para Nabi yang dipukuli oleh kaumnya hingga berdarah-darah ini membuktikan bahwa Allah SWT tidak maha tahu kalau Allah SWT maha tahu tentulah Muhammad mengetahui dan dapat menyebutkan siapa nama Nabi yang dimaksud itu kisah Nabi yang diceritakan Muhammad itu adalah kisah Yesus Kristus waktu disalibkan saya ulangi tolong saya imak baik-baik kisah Nabi yang diceritakan Muhammad SAW itu adalah kisah Yesus Kristus waktu disalibkan hal ini menunjukkan bahwa Muhammad SAW mengakui bahwa Yesus Kristus mati disalibkan coba kita lihat Alkitab Lukas 23 ayat 33 sampai 34 saya ulangi coba lihat Alkitab kalian Lukas 23 ayat 33 sampai 34 ketika Alkitab Lukas 23 ayat 33 sampai 34 ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak mereka menyalibkan Yesus disitu dan juga kedua orang penjahat itu yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya Yesus berkata Ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya saya ulangi perhatikan perkataan Yesus sama persis seperti yang diucapkan Muhammad SAW Yesus berkata Ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya terima kasih Shalom Tuhan Yesus Kristus memberkati Tuhan Yesus Kristus memberkati